Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi ya temen-temenku semuanya Dimanapun kalian berada, hari ini Berjumpa lagi bersama saya Fatir Dan ini istri saya, Emma Welcome back again Aduh gak terasa, udah hari Sabtu aja nih Udah weekend lagi, besok hari minggu libur Kita tetap bekerja kita ya Gak ada hari libur ya Coba jadi youtuber ya, hari kerja uang tak ada Bersyukur Bersyukur, amin Nah jadi temen-temen semuanya di video kali ini Kita berdua bakal nge-reaction apa ini istriku Nah jadi kan semalam tuh lagi nonton video ya Ya, video apa? Nomu video yang ini Nah, katanya di Malaysia itu Parkir gak pake tekan parkir Terus parkirnya itu ada teknologi sendiri gitu loh Wow, udah macam di film-film ya? Iya, parkirnya itu kayak kita tarik uang ada Tarik uang? Pake kartu dia Apa belum tengok? Iya, biasanya kan kita ada juga sih Yang parkirnya itu udah gak pake kartu Misalnya kayak di mall gitu kan Nah itu kan dikasih, ambil tiketnya aja ya Maksudnya aja Nanti bayarnya tetap ada orang yang jaga gitu Tapi kok di Malaysia gak ada orangnya kecepat sendiri? Hah? Berarti gak ada orangnya robot yang mau tuh? Enggak, ada mesin dia kayak mesin ATM gitu Oh kayak mesin ATM, kayak mesin kita tarik uang gitu ya? Iya, dia kan dimasihin kartu Nanti baru kita masukin uangnya Sekaligus gitu, mesin kartu pun mesin uangnya Oh, kalau hilang kartu, tak bisa ambil lagi mobilnya? Itu yang tak tahu Nah, ini unik nih dari Malaysia Jadi kita udah isi bensin sendiri Bayar parkir sendiri Pokoknya papa tuh sendiri serba mandiri Melatih kemandirian warga luar biasa Nah, jadi kita harus bisa papa teman diri Enggak harus bergantung semua orang Bergantung semua orang lain Luar biasa juga tuh ya Nah, jadi bagi teman-teman semuanya Di video kali ini Kita langsung saja reaction ya Ini mungkin akan jadi video yang terunik nih ya Iya Karena saya sendiripun belum tahu nih Macam mana terapaknya Ya, belum pernah tengok ya Nah, jadi Baca dulu nih, tajuknya apa nih? Tajuknya yaitu Teknologi Bayar Parkir di Malaysia Nah, jadi sayang Di video kali ini Kita langsung putarkan ya sayang ya Sebelum kita simak video ini lebih lanjut Lagi teman-teman semuanya Yang baru datang ke channel Parkir Youtuber Dan baru menemukan channel Parkir Youtuber Tolong ya teman-teman semuanya Padamkan dulu nih Subscribe Tolong jangan pelit-pelit untuk subscribe Karena subscribe itu gratis Dan begitu teman-teman yang Belum join buruan join nih Sikit lagi ya Berapa ribu lagi ya 8 ribu lagi Nah, 8 ribu lagi Kami semoga cepat Nah, sampai 100 ribu subscriber Amin Nah, bagi teman-teman semuanya Tolong join ya Yang belum join langsung join di membership TvTuber ya Ada juga paket paling murah yaitu Paket silver dengan harga 2 ringgit 50 cent Jom join Nah, oke teman-teman semuanya Langsung saja ya Kita putarkan Ciplikan videonya 1, 2, 3 Play Nah, ini abang ini nak kemana nih? Ini dia nak bed parkir nih Ini bed parkir Bed parkir kan? Nah, oke bang Nah, kan kayak mesin kayak ATM itu Wow, canggih betul ya Masukin kartu Oh, masukin kartu Udah Oh, udah Siap tuh Siap tuh keluar Oh, itu gak bisa mungkin ya Keluar lagi Maksudnya Ini abang ini coba tengok Tengok nih Caranya dimana? Nah, pertama ya Oh, ini kartunya ya Wow, kayak mesin ATM ya Kodong-kodong keempat kita ya Jago kartu itu diambil pas masuk tadi Oh, masuk tadi ambil itu ya Oh, ditekan setelah kartunya Hmm, macam tuh Nomor antrian berarti niap Bayar dulu ya Oh, bayar dulu Oh, disini Salah masukin abang nih Nah, disini masukin ya Oke Dan ini satu ringgit Murah ya Gak daun sengit Gak daun sengit Oh, koin ya Oh, ya harus ada uang pas ya Oh Masin uangnya disini Iya, disini Tidak ada uang pas Gak bisa Dia kan kalau mesin Mesin kayak gitu Kayak kita beli minuman Tempat kita Misalkan tempat Minuman Kita juga ada yang minuman Kita beli sendiri Tinggal masukin uangnya Tapi Kalau uangnya kusus Entah koya Entah apa Itu dibalikin lagi Mungkin ya Gak bisa Mesinnya yang juga kayak gini Karena kan dia bukan orang ya Bisa dia mesin gitu Otomatis Kalau ada orang Kalau misalkan ini orang Ya, bisalah Uangnya di Playstone masih ada pengertian ya kalau mesin mana ada ya kalau salah-salah langsung keluar lagi deh kalau enggak terdeteksi uang secara normal nggak mau dia muda ya kalau ada orang ya kalau ada orang Kak ini mau aja ya kalau ada orang itu ada gimana namanya bisa-bisanya seolah-olah ya kalau mesin bisa kita rayu ya kalau ini mungkin lah kita rayu meski tolonglah terima uangku mana tahu udah benar-benar mati Oke lanjutnya Hai nah ngapain lagi nih satu ringgit memang uang koinnya yang satu ringgit uang-uang pas uang koin kan disini nah ini jadinya di layarnya kan dapat tunjuk uang koin ada dari nggak bisa sini nggak bisa kan lagi saya mimpi tes belah sini ya kota sebelah sini tapi uangnya tadi masukin maksudnya pencet batikan ayah kecet keluar lagi ya kalau salah masukin kartu cam mana ya aduh macam mana pula ambil mobil di dalam nih nih saya ini ada uang bang nih masihin satu ringgit nah dari masukin ini juga ya ini juga loh nah baru keluar guys udah masih berkeluar ya Nah pertama masukin dulu kartunya nih ya kalau uang koin di atas ya mau juga ya habisnya nggak bisa bang nih di sini ya ini mesin ke-3 mau ditolak lagi ya saya ngapain sayang bang tidak ditolak dukung bertindak bang nah ini bisa nih teksi nah kalau lagi oh ya kalau bisa langsung keluar kayak truk gitu ya truk gitu ya truk pembayaran truk pembayaran panjangnya panjangnya oh dari oh campur oh macam nih jadi kan kalau memang nggak bisa dia tuh nggak akan keluar truknya tadi ya ya betul kasih balik uang kita ini harus harus bisa apa ter itu otomatis gitu ya ter itu apa terdeteksi otomatis terdeteksi otomatis mesin yang baru bisa keluar truk parkirnya itu kalau nggak terdeteksi mau dicoba seribu kalipun ya tetap gagal makanya kita harus apa namanya harus tahu juga nih ya jangan nanti saat kita ke Malaysia yang kan kita tak tahu nah dimana nak parkir malah kita parkir di jalan malah ditangkap kalau nanti kita kita cari orang parkir malah ada orang parkirnya mana ada orang parkir di Malaysia nggak ada orang jaga parkir di sana ya kalau tempat kita banyak lho kita pergi ke pasar kita pergi ke mall semuanya ada tukang parkirnya jadi kita tinggal bayar aja nanti pas bulan gitu ataupun kalau misal kita mau ke mall ambil struknya gitu kan pas pergi ambil struknya nanti pas pulang kasih struk itu ada orang yang jaga juga gitu nggak mau pakai mesin itu beda ya iya beda daerah beda itu apalagi kalau di Aceh ya temen temen apalagi kalau abang tiap pagi ya pergi ke pasar itu kalau kita udah naik motor ya sepeda motor ya udah naik sepeda motor ya udah naik sepeda motor pas kita tengok belakang udah ada tukang parkirnya ya karena jadi kalau disini itu dimana-mana tuh ada 24knya udah ada penjaganya lah ya betul apa taruh motoris itu pasti udah ada yang jagain gitu dan bayarnya pun nggak mahal-mahal ya nggak mahal juga seribu seribu rupiah sampai dua ribu rupiah ya dua ribu rupiah macam itu kan bukan seribu ringgit seribu ringgit banyak lho kalau seribu ringgit di tempat kita banyak tapi di tempat lo malaysia itu kan ya maksudnya ya normal aja karena kayak kita seribu rupiah lah itu kan normal aja kalau di Malaysia beda mata uang kan di Malaysia seribu ringgit ya normal aja beda mata uang nah oke teman-teman semuanya terima kasih banyak buat kalian semuanya yang sudah nonton video kami berdua ini sampai habis dan satu pesan saya buat kalian anak muda habiskan jatuh-jatuh kalian selagi kalian masih muda sisafatir bye bye